Bab 713 sekotak medali penghargaan militer. Awalnya dia sudah melupakan masalah ini. Tapi mereka terus memaksa. Dia harus menyelesaikan masalah lama ini. Haha. Berani membandingkan medali militer dengan kami. Kamu gila. Kasmus bertiga tertawa terbahak-bahak. Jika Nathan memiliki begitu banyak medali militer, dia tidak akan menjadi penjaga keamanan di sini. Dulu Nathan terluka parah dan meninggalkan regu mereka. Mereka mengira karir militer Nathan sudah berakhir sejak saat itu. Mereka tidak tahu Nathan dipindahkan ke pasukan rahasia. Nathan menelpon Vermillion dan berkata. Ini aku. Bawa beberapa medali militerku ke restoran Gading. Hahaha. Kasmus dan yang lainnya langsung tertawa. Berapa banyak medali militer yang kamu miliki. Masih minta orang mengantarkannya. Ucuh sekali. Deddy mencibir tanpa henti. Rekan-rekan lainnya juga tersenyum. Mereka menganggap sedang menonton sebuah drama. Permasalahannya Rasmus bertiga memiliki terlalu banyak medali. Melampaui semua orang di sini. Orang-orang hebat lainnya. Bahkan tidak setengah dari mereka. Apalagi membandingkan jumlah medali militer. Itu benar-benar akan menyiksa dirinya sendiri. Belum lagi Nathan yang paling miskin di antara mereka. Melihat adegan ini. Siena cemas seperti cacing kepanasan. Sekujur tubuh berkeringat dingin. Dia benar-benar ingin memberi tahu semua orang identitas asli Nathan. Tapi melihat Nathan yang sangat serius. Dia hanya bisa duduk dan menunggu. Melihat Rasmus puas. Nathan bertanya. Mengambil medali penghargaan yang seharusnya menjadi milikku. Apa kalian masih punya hati nurani? Apa tidak merasa bersalah sedikitpun? Aku, Rasmus bertiga terlihat ragu sebentar. Tapi dengan cepat kembali biasa. Mereka berkata tanpa takut. Omong kosong. Medali militer ini kami dapatkan dengan nyawa kami. Semuanya disertai laporan dan dokumentasi. Dengan cara apapun diperiksa. Semuanya kami dapatkan sendiri. Apa hubungannya denganmu? Nathan. Kamu sungguh tidak tahu malu. Medali penghargaan kami pun berani kamu bilang milikmu. Pikiran yang lain pun terbentuk. Berpikir bahwa Nathan memang tidak tahu malu. Bukankah kamu tentara Neslandia? Kami benar malu untukmu. Kamu begitu peduli dengan medali militer. Lagi pula ini semua bukan milikmu. Yang lain mulai marah. Aku tidak tahu di perbatasan utara ada orang yang begitu tidak tahu malu. Bila tidak terima. Ayo berkelahi. Ada seorang pria tinggi dan kekar menatap Nathan. Sienna keluar untuk mencairkan suasana. Kita semua teman seperjuangan. Buat apa bertengkar? Oke, Sienna. Aku menghargaimu. Bukankah tadi dia meminta orang mengirimkan medali militernya? Aku ingin lihat bagaimana dia menyelesaikan ini. Pria itu berkata dengan marah. Semua orang menunggu medali militer Nathan. Tidak lama kemudian Vermillion datang mengenakan pakaian kasual. Memegang kotak sandi hijau tentara di tangannya. Bang. Bab 714-80 Medali Penghargaan Istimewa. Ketika diletakkan di atas meja. Semua orang tercengang. Vermillion berkata dengan suara pelan. Ada terlalu banyak medali militer. Jadi aku mengambil satu kotak saja. Medali militer Nathan ini selalu disimpan oleh Vermillion. Sungguh terlalu banyak. Nathan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Sudah cukup. Percakapan antara keduanya mengejutkan semua orang. Berapa banyak medali militernya. Membawa kotak sandi sebesar itu. Ini hanya salah satu kotak. Namun. Rasmus mencibir. Ayo buka. Aku tidak percaya di dalamnya ada medali militer. Ya. Bawa satu kotak siapa yang ingin kamu gertak. Nino dan Deddy juga tidak percaya. Nathan terluka dan pensiun begitu cepat. Kecuali medali penghargaan istimewa. Tidak ada yang lain. Nathan melirik Vermillion dan memerintahkan. Buka. Setelah Vermillion memasukkan kata sandi. Kotak terbuka. Begitu banyak. Ketika mereka melihat ada ratusan medali militer di kotak itu. Para hadirin tercengang. Bahkan Rasmus bertiga panik. Apa ini semua asli. Bila ini palsu. Dari mana Nathan mendapatkan medali penghargaan ini dalam waktu sesingkat ini. Terlebih lagi. Gaya orang yang mengantar ini tampak sungguhan. Nathan mengeluarkan salah satu medali penghargaan warna hitam. Medali penghargaan istimewa. Ekspresi semua orang membeku. Mereka terpana. Nathan tertawa. Ini yang kalian bilang aku merampasnya. Brak. Nathan meletakkannya di atas meja. Dia mengambil medali penghargaan hitam lainnya. Wah. Medali penghargaan istimewa lagi. Semua orang tercengang. Yang ini diberikan lima tahun lalu dalam pertempuran di wilayah Tugu. Penghargaan memenggal kepala panglima musuh. Duar. Pikiran semua orang meledak. Pertempuran Tugu melibatkan sebanyak 400 ribu prajurit. Dia memenggal panglima tentara musuh. Orang seperti apa ini? Nathan mengabaikan keterkejutan mereka dan mengeluarkan medali penghargaan hitam lagi. Medali penghargaan istimewa lagi. Ish. Semua orang menarik nafas. Ini adalah penghargaan saat perang perbatasan utara. Orang yang pertama masuk menyerang ke kota musuh. Prak. Nathan meletakkannya di atas meja lagi. Semua orang tercengang ketika mereka melihat tiga medali militer di atas meja. Benda nyata. Semuanya asli. Kasmus bertiga panik dan menatap Nathan dengan tidak percaya. Nathan mengeluarkan puluhan medali penghargaan istimewa warna hitam satu demi satu. Ini hampir sama dengan dua medali yang tadi. Tidak perlu khusus diceritakan. VTTT. Semua orang hampir muntah darah. 80 medali penghargaan istimewa tidak ada yang perlu khusus diceritakan. Orang seperti apa ini? Sebenarnya dari mana orang ini berasal? Semua orang memandang Rasmus dan temannya. Mata semua orang seperti mengatakan. Bukankah kalian bilang dia penjaga keamanan? Kenapa dia mendapatkan begitu banyak medali istimewa? Rasmus bertiga bertampang mengenaskan. Mereka menyatakan tidak tahu apa-apa. Bab 715. Satu-satunya medali naga. Nathan dengan santai mengeluarkan medali penghargaan militer warna ungu. Hah. Ini membuat semua orang tercengang. Belum pernah melihat medali penghargaan militer dengan warna ini. Tingkat apa ini? Mungkinkah lebih tinggi dari medali istimewa? Medali penghargaan militer ungu terukir dengan gambar Kirin yang hidup. Medali ini adalah medali militer Kirin yang diberikan karena memusnahkan 300 ribu pasukan musuh. Menawan 100 ribu musuh dalam Perang Perbatasan Timur dengan Hayama 3 tahun lalu. Kata Nathan. Ish. Setelah selesai berbicara. Wajah semua orang berubah drastis. Mereka tahu tentang pertempuran antara Perbatasan Timur dan negara Hayama. Pertempuran itu terjadi selama tiga hari tiga malam. Satu serangan meratakan seluruh negara sampai ibu kota Hayama. Neslandia juga merayakannya. Nathan mengeluarkan medali ungu lainnya dan berkata. Yang ini juga sama. Tiga tahun lalu. Ketika Fengu menyerang Perbatasan Selatan. Menyebabkan kerusakan parah. Aku memimpin pasukan mengalahkan penyerangan Fengu. Kemudian satu serangan meratakan negara Fengu. Ish. Pada saat ini. Suara napas terengah-engah terdengar di mana-mana. Mendengar cerita narasi yang santai. Semua orang secara garis besar menebak identitas Nathan. Pertempuran bersejarah ini semua dipimpin oleh seorang pria. Semua orang tahu itu. Wajah Rasmus dan yang lainnya sangat jelek. Tidak nyaman seperti menelan kotoran. Selanjutnya. Nathan mengeluarkan medali militer lainnya. Medali militer ini ternyata dari emas. Semua orang terguncang lagi. Ada medali berwarna emas. Tidak pernah mendengarnya. Kemudian melihat medali ini dengan ukiran naga yang hidup. Seperti yang semua orang tahu. Naga adalah simbol Neslandia. Medali ini mungkin adalah simbol negara. Medali ungu kirin diberikan negara kepada orang yang menjadi senjata utama. Lalu medali naga emas ini sepertinya untuk menghadiahi dewa perang pertama dari negara Neslandia. Nathan memegang medali emas yang berat dan berkata. Medali ini disebut medali naga emas. Disebut sebagai medali naga. Ini adalah satu-satunya dalam sejarah Neslandia. Buk. Ketika Nathan selesai mengatakan ini. Rasmus bertiga jatuh ke tanah. Mulut mereka hampir berbusa. Tidak pernah terpikirkan. Orang yang pernah bersama mereka masuk militer ternyata orang yang berkedudukan tinggi. Semua orang bergidik. Termasuk Siena yang sudah mengetahui identitas Nathan. Di depan sosok yang begitu mulia. Mereka merasakan darah mereka mendidik. Nathan mengabaikannya dan melanjutkan. Ini adalah medali naga yang diberikan kepadaku oleh negara Neslandia karena mengalahkan serangan penyerbuan dari 18 negara. Yang juga mengukuhkan status Neslandia yang tidak terkalahkan. Neslandia memberikan medali ini padaku. Kemudian mengangkatku menjadi dewa perang bintang 511-nya. Yang diberi gelar Kunlun. Ini adalah puncak hidupku. Setelah perang. Aku mendapat gelar tertinggi. Diukir dalam prasasti. Aku tidak akan pernah melupakan adegan di mana aku menerima medali ini untuk pertama kalinya. Nathan juga terhanyut dalam ingatannya. Momen kejayaan itu seperti baru terjadi kemarin. Bersambung